Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Panji Prasetyo di acara Podcast Universitas Majalengka kemarin kita sudah membahas sedikit beberapa jenis beasiswa yang ada di Universitas Majalengka tentunya salah satunya adalah beasiswa Bank Indonesia dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan ketua GNB Komiserate Universitas Majalengka Kang Rizky Hai teman-teman apa kabar baik luar biasa sekali ya bisa diundang sini gimana rasanya berada di studio ini Oh saya sangat deg-degan sekali bisa diundang oleh Mas Panji bukan Mas Panji dari pihak Universitas Majalengka ini Mars Mas Rizky ini adalah ketua GNB Komiserate Universitas Majalengka dua periode ya dua periode dari tahun 2019 terus 2020 Oke sebelum membahas lebih lanjut mengenai beasiswa Bank Indonesia kita apa lebih baiknya mungkin teman-teman ingin tahu lebih dalam biografi tentang Mas Rizky Oke silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizky Setiawan Saputra Sekarang sedang menampus tadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majalengka Prodi Manajemen Semester berapa? Sekarang semester tujuh menginjak ke semester delapan Lagi nyusun berarti? Insya Allah Sekarang lagi nyusun nanti Insya Allah Oktober tahun sekarang selesai Jabatannya nanti gimana? Kalau untuk jabatan GNB tetap terlanjut sampai bulan Oktober Habisnya berarti bulan Oktober Dan nanti ada pergantian ke dua baru Nah langsung aja mungkin teman-teman penasaran apa sih itu beasiswa Bank Indonesia? Apa beasiswa Bank Indonesia? Beasiswa Bank Indonesia ini merupakan salah satu program dari Bank Indonesia Yaitu program sosial Bank Indonesia atau PSBI yang konsen terhadap dunia pendidikan Jadi Bank Indonesia mempunyai program yaitu namanya PSBI yang konsen terhadap dunia pendidikan Yang dalam ini beasiswa Bank Indonesia Nah di beasiswa Bank Indonesia itu kan ada GenB Kalau GenB itu apa komunitas? Atau apa mas? Kalau GenB itu sendiri merupakan salah satu komunitas yang dibina oleh Bank Indonesia Dan kita mempunyai tiga peran Yang pertama sebagai frontliner, agen obceng, dan future leader Jadi GenB itu adalah kepanjangan tangan dari Bank Indonesia Yaitu berarti yang masuk, yang dapat beasiswa Bank Indonesia itu udah masuk, udah pasti masuk GenB? Pasti masuk Jadi kalau beasiswa atau GenB itu sendiri sebelum menjadi GenB Itu kita diseleksi, ada dua seleksi Yang pertama yaitu seleksi administrasi di tingkat kampus Yang kedua seleksi wawancara di Bank Indonesia itu sendiri Jadi sebelum kita masuk ke GenB Jadi kita ada dua tahap untuk masuk ke GenB Oke nanti kita bahas untuk mengenai bagaimana cara daftar beasiswa Bank Indonesia dan lain sebagainya Itu nanti kita bahas Nah tadi berbicara masalah GenB GenB itu kegiatannya apa aja sih? Selama ini kegiatan GenB Karena kita ada empat DPC ya mas Pertama DPC pendidikan Kedua lingkungan hidup Ketiga kesehatan Dan keempat adalah kewirusan Oh saya Jadi kegiatannya itu ada empat Yang pertama kita di sektor pendidikan Dan kegiatannya yaitu kita terjun ke sekolah-sekolah Untuk menyampaikan sedikit kegiatan-kegiatan Bank Indonesia Yang salah satunya yaitu kita pengenalan ciri kasihan uang rupiah Terus ke bank sentral dan lain-lain Terus untuk di kewirausahaan Kebetulan kita ada beberapa produk Dan kita bekerjasama dengan beberapa WMKM di Kabupaten Majalengka Dan kita tujuannya di kewirausahaan ini Supaya teman-teman GenB ini bisa berwirausaha Jadi kita tidak bergantung kepada Bank Indonesia saja Tapi kita bisa setidaknya di GenB ini Kita bisa belajar berwirausaha Terus di kesehatan Di kesehatan kita melakukan donor darah Itu salah satu program kerja atau kegiatannya? Salah satu kegiatannya Terus yang terakhir di lingkungan hidup Kita sekarang sedang menggarap Yaitu di wilayah sekre dan di kampus 2 Kita akan ada ketahanan pangan Oh ketahanan pangan Apalagi kan di kondisi COVID-19 ini kan Ketahanan pangan juga harus tetap di Kita bantu untuk didorong lebih Ini lagi, lebih baik lagi Berarti banyak sekali Jadi ketika memang dapat beasiswa Itu tidak lepas begitu saja Dan langsung masuk komunitas Namanya GenB Dan di dalamnya banyak program Di PC Dan dituntut untuk aktif atau bagaimana? Jadi di beasiswa Bank Indonesia ini Bukan hanya sekedar kita Dapat beasiswa Setelah itu selesai Tidak Tapi di beasiswa Bank Indonesia ini Kita dituntut untuk berperan aktif Itu di komunitas GenB Dan tujuannya itu Supaya teman-teman tidak hanya mendapatkan finansialnya saja Tapi di lebih dari itu teman-teman bisa Menumbuhkan jiwa kewirausahaannya Mengeksplore potensi diri kita Dan menurut saya yang paling berharganya sih disitu Jadi kita bisa mengeksplore di komunitas GenB itu sendiri Dan berarti anggotanya itu kurang lebih 50 ya 50 Tiap kampus Jadi gini mas Kita di wilayah Karena kita wilayah kerjanya Bank Indonesia Cirebon Kebetulan sekarang Bank Indonesia itu Ada 5 Ada 5 perguruan tinggi Di wilayah Cirebon CIU Maja Kuning Kebetulan 5 perguruan tinggi yang Yang kerjasama Kerjasama dengan Bank Indonesia Termasuk Universitas Maja Lengka Oh ya Untuk penerimaan beasiswa Bank Indonesia Dan Universitas Maja Lengka Salah satu Jadi buat teman-teman yang mau Apa namanya Yang masih berstatus menjadi mahasiswa Ataupun yang mau masuk ke UNMA Ini wajib stay tune terus podcast pada kali ini Dari awal hingga akhir Karena nanti kita akan bahas mengenai Bagaimana sih cara masuk Dan tips-tipsnya lolos gitu kan Mungkin ada tahapan tadi kayak Seleksi Administrasi Kayak wawancara Ini gimana sih Dan Mas Risi kayaknya bisa kasih kita bocoran ini Bagaimana caranya untuk Mudah Gitu kan Nantilah kita bahas Dan Kebetulan saya juga Genby kan Genby kan saya Dan kebetulan saya juga Di divisi kewirausahaan Genby Cuman Saya gak Dua periode Baru Baru satu tahun Saya di Genby Dan emang seru sih di Genby Karena kita bisa mengeksplor kemampuan kita Kayak Kekeluargaannya Dan kita Kayak Intinya kayak Kita tuh jadi Tangan kanan Untuk Apa Kebijakan-kebijakan Kebijakan BI kita Informasikan kepada masyarakat Nah Selain di Genby Ini Mas Risi punya kesibukan apa nih Apa aktif di Karena mungkin ada beberapa persyaratan Nanti kita singgung lagi Di kampusnya aktif gak Mas Risi Kalau saya Alhamdulillah Dari semester satu Sampai sekarang Sampai sekarang menjadi ketua Genby Aktif di beberapa Organisasi mahasiswa Baik di fakultas Ataupun tingkat universitas Salah satunya apa nih Kita seperti ini Kalau di tingkat Kampus Saya Saat ini juga Masih menjadi anggota Resimen mahasiswa Oh Menwa Itu dari tahun berapa tuh Saya itu Gabung Menwa di semester 2 Mas Oh semester 2 Semester 2 Sampai sekarang Karena Menwa itu kan gak Sampai lulus pun Masih tetap menjadi anggota Menwa Jadi Menwa itu apa sih yang Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Kalau Menwa itu Bisa dikatakan Kalau di SMA itu Sebagai Pengaman lah Dan salah satu Unit kegiatan mahasiswa Dan Apa ya Kira-kira Jadi Di Genbi Di Genbi sendiri Itu kan Tadi program kerja Itu program kerjanya Ada 4 TV sih kan 4 TV sih Nah tadi ada TV sih pendidikan Ada TV sih kebirausahaan Dan ada TV sih lingkungan hidup Dan Kesehatan Tiap TV sih itu ada berapa orang Kalau tiap TV sih itu Di Kurang IBPA itu Semuanya ada 9 Sampai 10 orang Jadi di Genbi itu Kayak dibentuk Struktur dari ketua Hingga Bendara Sekretaris Ada semua Jadi Kalau di Genbi itu Bukan hanya Sekedar Program kerja Dari Genbi sendiri Tapi kita Dilibatkan di Kegiatan-kegiatan Bank Indonesia Jadi kita Untuk program Di Genbi nya sendiri Itu sudah Terencana Tapi Selain itu Ada kegiatan-kegiatan Dari Bank Indonesia Itu sendiri Jadi Apabila Bank Indonesia Ada kegiatan Jadi Kita nanti Dilebatkan Di kegiatan-kegiatan Bank Indonesia Jadi untuk program Kerja itu sendiri Sudah diterapkan Tapi Pada saat Bank Indonesia Membutuhkan Kita anggota Genbi Di wilayah Mana pun Harus siap Ikut serta Dalam kegiatan Dari Bank Indonesia Tersebut Kalau di Genbi Sekretariatnya Dimana boleh dikasih tau Kalau Sekarang Sekretariat kita Karena kita bukan Organisasi mahasiswa Internal ya Termasuknya yaitu Eksternal Kita sekarang Sekretariat di Cibasale Di belakang kampus Jadi Teman-teman Kalau yang ada Mau nanya-nanya Boleh Kalau ada di sekre Boleh langsung ke sekre aja Nanti dikasih Ada Alamat Alamat Dan Teman-teman Nanti kita akan Bahasi Berapa sih sebenarnya Biasiswa yang Akan nanti Diterima oleh Mahasiswa Ketika memang Mendapatkan Biasiswa Bank Indonesia Berapa itu nominan Kalau di Bank Indonesia itu Setahun Kita dapat 12 juta Tapi 12 juta itu Tidak dibayarkan semuanya Kita Di Bank Biasiswa Bank Indonesia ini Ada dua tahap Yang pertama Tahap Di Tahap pertama Di tahun pertama itu Sebesar 6 juta Mulai dari Januari Sampai Juni Setelah itu Di tahap kedua Bulan Juli Sampai bulan Desember Itu Tidak pul semuanya 12 juta Pada saat tahun tersebut Tapi dibagi dua Dibagi dua Jadi bisa dihitungnya Itu dua semester Jadi kurang lebihnya itu Per satu periode itu Satu tahun Dan Dibagi menjadi dua lagi Nanti Per bulannya kurang lebih Ada 100 juta Untuk Yang mendapatkan Biasiswa Lumayan ya Lumayan Bisa menutup Bisa menutup Pembayaran Kuliah Jadi teman-teman Tunggu apa lagi Yang Sudah menjadi mahasiswa Universitas Majalingka Ataupun yang Mau masuk ke Universitas Majalingka Nanti bisa coba Ikut Biasiswa Bank Indonesia Apalagi nih Yang kira-kira bisa Diinformasikan kepada Mahasiswa Universitas Majalingka Mungkin yang nonton Ataupun masyarakat Yang mungkin nanti akan Masuk ke Universitas Majalingka Untuk teman-teman Yang Di luar Universitas Majalingka Teman-teman Kalau ingin mendapatkan Biasiswa Biasiswa Bank Indonesia Tentunya harus bergabung dulu Dengan Universitas Majalingka Karena Tidak semua Universitas Yang ada di Indonesia Mendapatkan Biasiswa Bank Indonesia Dan Universitas Majalingka Alhamdulillah Mendapatkan Biasiswa Bank Indonesia Tentunya Kalau memang ingin Bergabung dengan Genbi Atau mendapatkan Biasiswa Bank Indonesia Tentunya teman-teman Harus Ikut dulu Atau masuk dulu Ke Universitas Majalingka Tidak semua Sekali lagi Tidak semua kampus Mendapatkan Atau bekerjasama Dengan Bank Indonesia Tentunya ini Persaingan yang sangat Ketat Baik PTN Ataupun PTS Ataupun Politeknik Tidak semua Mendapatkan Biasiswa Bank Indonesia Jadi Universitas Majalingka Termasuk Universitas Yang Apa namanya Bekerjasama Dan gak semua Nah Tadi kan kita sudah Mendengar apa itu Biasiswa Bank Indonesia Dan Genbi itu Seperti apa Sekarang kita tanya nih Ketua Genbi Komis Ratu Di Petas Majalingka Kalaupun untuk Pembukaan Pendaftarannya lagi Kapan Teman-teman mungkin ada yang Terang excited Untuk Kapan sih dibukanya Gitu Kalau Di tahun pertama Atau tahap pertama Biasanya Pembukanya itu Antara Akhir Maret Ataupun Awal April Wah Sebentar lagi dong Sebentar lagi Jadi kalau Untuk yang di tahap pertama itu Akhir Maret Akhir Maret Atau Awal April Jadi antara bulan Tiga Bulan tigaan Jadi teman-teman Persiapkan Segala sesuatunya Nanti Tinggal daftar Atau Mau nanya lebih lanjut Silahkan ke Mas Rizky Nah Untuk Cara daftar itu Seperti apa Nanti diinfo kan di mana Mungkin Teman-teman Ini Saya Mendapat infonya Dari mana gitu Atau di Instagram Atau di Mana gitu Informasinya itu Biasanya Yang pertama Teman-teman bisa buka Instagram Bank Indonesia Yang kedua Teman-teman bisa membuka Instagram Universitas Majalengka Dan teman-teman Yang di Apa Di fakultasnya Bisa Menanyakan langsung Ke fakultas masing-masing Oke Bisa ke Kepak Kemahasiswaan Di Universitas Oke Dan nanti kita juga dari Genby akan menyampaikan secara langsung kepada mahasiswa Nanti akan ada sosialisasi Ada sosialisasi terkait dengan bank Biasiswa Bank Indonesia Nah itu jadi Pembukaan pendaftaran itu dibuka seluas-luasnya dan diinformasikan seluas-luasnya Jadi stay tune terus Apa namanya Instagram Bank Indonesia Kemudian Instagram Universitas Dan nanyain ke fakultasnya Atau Instagram Genby Nah untuk Persaratan Apa saja sih ya persaratan yang Dibutuhkan untuk Teman-teman Mendaftar Menjadi Penerima Biasiswa Bank Indonesia Kalau di Biasiswa Bank Indonesia itu Ada dua persaratan Yang pertama persaratan umum Yang kedua ada persaratan khusus Apa itu bedanya kenapa? Kalau yang umum itu bisa Hampir semua Bisa dapat Tapi untuk yang khusus Ada Karena khusus lah Persaratan khusus Persaratan umum Yang pertama teman-teman telah melaksanakan Menyelesaikan 40 SKS Itu minimal Tiga semester lah Oh berarti kurang lebih Kalau semester satu sama dua Belum bisa Nanti di semester tiga Baru bisa Oh baru bisa Oh baru bisa daftar Pokoknya Pokoknya setelah menyelesaikan 40 SKS lah Ya pokoknya 40 SKS Dan yang disana semester tiga lah Baru bisa daftar Terus selanjutnya Maksimal Usianya 23 tahun Pada saat Menerima Biasiswa Biasiswa tersebut Jadi kalau misalkan Lebih dari 23 tahun Tidak bisa Kalau 23 tahun Lebih sehari Gimana? Tidak bisa Gak bisa lah Kecuali kalau Wawancaranya Sebelum 23 tahun Gak wawancaranya 23 tahun Lewat sehari misalnya Gak bisa Gak bisa teman-teman Jadi Yang bisa itu Dibawah umur 23 tahun Baru bisa Kalau lebih dari itu Gak bisa Gak bisa Kenapa ya seperti itu Emang kebijakannya dari Kebijakannya seperti itu Kayak itu Jadi dicatat juga ya teman-teman Terus apa lagi nih? Yang keempat Tidak sedang menerima Biasiswa lain Oh Jadi misalkan saya Sedang menerima Biasiswa A Kemudian mendata Itu gak bisa? Gak bisa Bisa-bisa nanti Setelah ketahuan Oleh Bank Indonesia Itu bisa didiskualifikasi Oh jadi kayak Harus bikin Pernyataan Tidak menerima Biasiswa lain Dari manapun Kemudian apa lagi nih? Yang kelima Mempunyai pengalaman Aktifitas sosial Baik di kampus Ataupun di masyarakat Contohnya kalau di kampus Kita aktif di organisasi Mahasiswa Tapi untuk di masyarakat Contohnya kita aktif Di Karang Taruna Di Karang Taruna Atau di komunitas Yang berbentur Apa Yang ber Kegiatan sosial Kegiatan sosial aja Jadi Itu merupakan Syarat mutlak Atau syarat apa tadi khusus? Kayaknya Kalau Biasiswa Biasiswa Indonesia Itu dituntut Untuk aktif lah Karena Dituntut untuk aktif Jadi cara penilainya Seperti itu Jadi Dinilainya Karena aktif di kampus Terus aktif di masyarakat Dan itu menjadi pertimbangan Dari Bank Indonesia Dari Bank Indonesia itu sendiri Terus apalagi? Terus yang terakhir Bersedia untuk berperan aktif Di Gen B Oh tadi Jadi Ketika memang sudah Dinyatakan lolos Dan itu otomatis Sudah masuk Menjadi anggota Bagian dari Gen B Dan itu harus aktif Harus aktif Jadi Kenapa harus aktif? Karena itu menjadi Salah satu penilaian mas Jadi nanti untuk Di tahap kedua itu Tidak ada wawancara lagi Jadi Cara penilainya itu Dari keaktifan Jadi kalau misalkan Di tahap pertama Tidak aktif Itu Kemudian Mendaftar lagi Dan itu Nggak bisa Ya mungkin karena memang Ada kesibukan Dan yaudah Nanti sekarang saya aktif Nggak bisa kayak gitu Nggak bisa seperti itu Jadi nanti Dari saya Selaku ketua Ketua Gen B Dan dari pihak kampus Akan membuat Formulir terkait Dengan keaktifan Setelah itu Nanti dikasih ke BI Untuk tahap kedua Murni Tidak wawancara Jadi Cara penilainya itu Bisa dapat lagi Untuk selanjutnya itu Dari penilaian Ketua Gen B sendiri Dan pihak kampus Jadi Kalau tahap ke satu itu Ada Pasti wawancara Tahap kedua Berkas aja Dari keaktifan Teman-teman Ketika memang Sudah mendapatkan Beasiswa Indonesia Dan ikut di Gen B Terus apalagi ini Untuk Itu kan tadi syarat-syarat Kayak Umum Umum lah Kayak gitu Nah terus Beasiswa Gen B itu Misalkan Kayak harus Mahasiswa yang Pinter Atau mahasiswa yang Berprestasi Kayak gimana Itu masuknya Ke persyaratan khusus Untuk persyaratan khusus Yang pertama Memiliki IPK minimal 3,00 Oh jadi di bawah 3,0 3,0 itu gak bisa Gak bisa Di bawah 3 IPK gak bisa Jadi persiapkan IPK dari sekarang ya Jadi jangan harap Mahasiswa yang Malas kuliah Terus tiba-tiba Di daftar Beasiswa Kayaknya gak bisa Terus yang kedua Diutomakan Bagi mahasiswa Yang kurang mampu Oh ya Kurang mampu Jadi kalau Misalkan Memenuhi syarat Di persyaratan umum Kalau Memang Juga Memiliki IPK 3,00 3,00 Itu Bisa Mendaftar Terus yang ketiga Membuat resum Pribadi Atau Motivation Letter Itu nanti akan Menjadi salah satu Penilaian juga mas Di Bank Indonesia Motivation Letter itu Kayak yang kita Mau di Genby Mau ngapain Terus pengalaman Pengalaman Juga dapet Uang Terus gitu aja kan Jadi harus kontributif Di Genby Terus yang terakhir Menyertakan Surat rekomendasi Dari satu toko Akademik Jadi Nanti kan Barangkali Teman-teman itu Bisa dikatakan Penumpang gelap Ataupun Oh ya Jadi intinya Harus kayak Ada rekomendasi Dari Misal wakil dekan Atau Kabagakademi Atau dekan Jadi Itu beberapa Sarat Yang Teman-teman Harus penuhi Kalau misalkan Ada syarat Salah satu syarat Yang tertinggal Itu gimana Nanti biasanya Untuk Di berkas Atau administrasi itu Semuanya Dicek Dicek Semua Terus Untuk Wawancara Nanti dicek lagi Barangkali ada yang Belum Terpenuhi Tapi Dia masuk ke Seratus besar Itu bisa Bisa nanti Dilengkapi Tapi Untuk mengantisipasi Supaya nanti Tidak ribet juga Pas wawancara Harus ngumpulin dulu Jadi Itu harus Bener-bener lengkap Iya Jadi Persiapkan aja Dari sekarang Dan stay tune terus Di Apa Podcast Di podcast Di podcast Pajar Mas Rizki kan Sudah Dua periode nih Berarti sudah Beberapa kali Ikut Wawancara Terus beberapa kali Ya Mendaptar Gitu kan Mungkin Apa sih Yang pertama Yang harus disiapkan Pas kita Misalkan Rolos administrasi Dan masuk wawancara Apakah misalkan harus Kayak Apa Good looking Atau Dan lain sebagainya Gapan gitu Jadi kita sebelum Wawancara Ataupun Penyampaian berkas Ataupun Nanti Ini mas Dari awal itu Sebelum kita wawancara ya Nanti Dari beberapa ribu Mahasiswa Dikumpulkan Di fakultasnya Masing-masing Terus nanti Akan ada seleksi Dari fakultasnya Habis itu diserahkan Ke universitas Nanti akan dipilih Kurang lebih Seratus Mahasiswa Nanti akan disampaikan Ke pihak Bank Indonesia Itu untuk Wawancaranya sendiri Bukan lima puluh Bukan langsung lima puluh Tapi Dari seratus Mahasiswa Oh Dari seratus mahasiswa Jadi hasil dari Seleksi administrasi Itu diikut sertakan Untuk wawancara Tapi hanya seratus Seratus Kemudian Setelah itu Diseleksi lagi Jadi Berapa Untuk Setelah Wawancara Wawancara Nanti Ketemu Lima puluh Mahasiswa Oh Lima puluh Mahasiswa Dan itu sudah pasti Lolos Dan mendapatkan Bahasiswa Oh Jadi gitu Teman-teman Ada beberapa Tahapan tadi ya Dan Tadi belum dijawab Kayaknya Apa saja sih yang Menjadi tips-tips itu Tips-tips Untuk lolos Kayak gimana Kalau dari saya Kalau dari versi saya Pertama Kita harus Tahu Apa Terkait dengan Bank Indonesia Oh yang pertama Tahu Tahu Terkait dengan Bank Indonesia Jadi jangan sampai Kepada saat Wawancara Kan yang wawancara Bukan dari pihak kampus ya Dari pihak Bank Indonesia Oh Bank Indonesia langsung Itu Kalau kita ditanya Terkait dengan Bank Indonesia Tidak tahu Itu Menjadi kesalahan patah Jadi harus Paham Harus tahu dulu Minimal Setengahnya lah Dari Bank Indonesia Ke Bank Sentral lah Ke Bank Sentral lah Dan ciri-ciri kasihan Uang rupiah Dan lain-lain Oke selain itu apa nih Terus yang kedua Persiapkan diri Jangan minder lah Jangan minder Optimis Percaya lah Percaya diri Ya percaya Kalau kita tuh bisa Dan saya yakin Kalau memang teman-temannya aktif Teman-temannya percaya Dan itu bisa Menjadi salah satu Energi buat kita Untuk di wawancara Yang ketiga Kita harus mempersiapkan Nanti Kalau misalkan lolos Kita harus bisa Benar-benar aktif Di Genby nya Dan kita bisa Berkontribusi Bukan hanya untuk Bank Indonesia Tapi untuk kampus Dan untuk Genby itu sendiri Dan untuk diri kita Ya itu Poinnya dari kita Dari kita Untuk kita Iya Kayak gitulah Nah Ketika wawancara Biasanya apa sih Pertanyaan yang keluar Ketika ada saat wawancara Biasanya Yang saya alami itu Yang pertama Kita harus tahu Tentang Bank Indonesia Yang kedua Kita menunjukkan Bahwa diri kita itu Mampu Berperan aktif di Genby Jadi kita Bukan Apa ya Bukan Maksudnya Bukan mengemis-gemis Tapi kita menunjukkan Bahwa diri kita itu Mampu Bisa Bisa gitu Terus Dan layak untuk menerima Biasiswa gitu Karena kan Gak mudah juga Dan gak Apa ya Gak Apa Gak Gak Terlalu Apa ya Mudah Apa ya mudah Karena kan Kita menerima Biasiswa ini kan Banyak saingannya Banyak saingannya Jadi Kita harus Bener-bener Yakin Kalau kita itu Bener-bener Apa ya Bener-bener Layak Untuk dapat Biasiswa Kita harus Meyakinkan Daripada Yang ngewawancara kita Dari pihak BI Kita ini layak Layak untuk menerima Biasiswa Tapi jangan sampai Kayak nangis-nangis juga Kayak optimis Bahwa saya bisa Dan Saya pasti dapat Dan kayak gitu Dan jangan lupa Harus aktif Kemudian ya kayak Rajin lah Kalau kita kan Nanti teman-teman Setelah dapat Biasiswa Itu Punya kesempatan Empat kali Dapat Biasiswa Empat kali Empat kali Jadi kalau misalkan Berarti kurang lebih Empat tahun Empat semester Empat semester Jadi kan kita Dua tahap Dari Setiap tahun itu Dua tahap Otomatis kan itu Dua semester ya Nah itu berarti Dua tahun Empat semester Empat kali Itu dalam dua tahun Ya karena Pertahap kan Gitu Jadi selain Selain dari Setelah empat kali Dapat Terus kita masih Di kampus Kalau memang sudah Dapat empat itu Gak bisa lagi Dapat Biasiswa Indonesia Nah gini Kalau selain Misalkan kayak Sekarang nih saya Udah masuk GenB Apakah nanti Ketika Sudah menjadi Bagian dari GenB Kalau misalkan Berpeluang gak Misalkan jadi Pegawai Bank Indonesia Ataupun bisa gak Istilahnya Kayak Memiliki Poin plus Daripada yang lain Nilai tambah gitu Bisa gak Seperti itu Kalau menurut saya Semua peluang Bukan hanya Anggota GenB Bukan hanya Anggota GenB Teman-teman di luar pun Punya peluang Untuk Menjadi Karyawan Bank Indonesia Tapi Kalau kita Sudah bergabung Di GenB Itu menjadi Salah satu Penilaian Karena kan Menurut Pengalaman Dari karyawan Bank Indonesia Itu di tahap Pertama Sampai tahap Berapalah Itu adalah Pihak ketiga Bukan dari Bank Indonesia Tapi setelah Mau sampai Akhir Itu Yang seleksinya Itu adalah Dari Bank Indonesia Jadi Kemungkinan Menjadi Salah satu Penilaian juga Kayak poin plus Poin plus Kalau aktif Kita di GenB Jadi setelah Lulus Tidak bingung lagi Tapi Kalau peluang Kalau bicara peluang Kayaknya semuanya Dapat peluang Bukan hanya Tapi kembali lagi Ke diri kita Masing-masing Berarti kalau Ada sinyal Adalah Ada Untuk Menjadi karyawan Bank Indonesia Dan Mas Rinci Ini dua periode Merasa Pengalaman-pengalaman Yang Berkesan apa Di GenB Kalau Di GenB Sendiri Saya banyak Pengalaman Karena Pertama ya Saya masuk Itu kan Menjadi tahun pertama Ada beasiswa Di Universitas Majelengka Tentunya kita Karena Kayak bayi lah Kayak bayi Belum Belum Apa Tahu Terkait dengan Beasiswa bayi Indonesia Tentunya kita Mau Belajar gitu Kita tanya-tanya Ke Yang pertama itu kan IIN ya IIN Sehnoja Teacher Yang pertama Tentunya kita Sebagai Penerima pertama Di Universitas Majelengka Tentunya kita Mau tau nih Bagaimana nih Kegiatan-kegiatan Di GenB itu Kita Sering Berkegiatan Dengan Bank Indonesia Tentunya itu menjadi Apa Pengalaman yang sangat Berharga bagi saya Tentunya kalau tidak Gabung dengan GenB Tidak dapat Beasiswa BI Saya gak mungkin Bisa masuk ke Gedung Bank Indonesia Saya tidak Bisa berkegiatan Dengan Bank Indonesia Berarti udah berapa Kali ini masuk Gedung Bank Indonesia Kalau Karena gak semua orang Gak semua orang Gak semua orang Jadi Mas disini udah Termasuk orang yang buruk Beruntung Alhamdulillah Beruntung ya Selalu bersyukur ya Selalu bersyukur Jadi kalau bukan Di GenB Saya kayaknya gak bisa Masuk gedung BI Gak bisa Bisa tapi harus izin Saya Belum pernah Belum diajak Sama ketua Nanti Kita Coba Coba Salah satunya sih Kita bisa Ketemu sama Mahasiswa-mahasiswa Dari perguruan Lain Kayak banyak temen Pokoknya Kalau Beasiswa Bank Indonesia Ini bedalah Dengan beasiswa yang lain Kita bukan hanya Sekedar dapat Finansial Tapi kita Punya pengalaman Yang belum Kita dapatkan Di bangku kuliah Oke Dan Apa nih Pesan-pesan terakhir Mas Srinski Sebagai ketua GenB Yang Kan langsir mungkin ya Insya Allah Oktober Kayaknya kalau gak mau langsir Jangan dulu lulus Kayaknya Tapi untuk Nanti Tiga bulan Tiga bulan Empat bulan Baru lihat Pesan-pesan Mas Srinski Buat GenB Yang akan nanti masuk Dan juga mahasiswa Pokoknya Ada dua nanti pesan-pesannya Pertama untuk GenB Dan kedua untuk Mahasiswa yang Akan Mau Daftar Yang pertama Pesan-pesan Buat teman-teman GenB Si luar sana Pokoknya Tetap semangat Karena Beasiswa Bank Indonesia Ini Bukan Beasiswa yang Sembarangan Susah untuk Mendapatkan Beasiswa Bank Indonesia Jadi tentunya Kalau teman-teman Ingin bergabung Bersama Komunitas GenB Tentunya harus Mendapatkan Beasiswa Bank Indonesia Dulu Untuk mendapatkan Beasiswa Bank Indonesia Tersebut Tidak semua Perguruan tinggi Bisa mendapatkan Beasiswa tersebut Jadi kalau memang Mau mendapatkan Beasiswa Bank Indonesia Tersebut Teman-teman harus Masuk dulu Ke Universitas Majaringka Salah satunya Ke Universitas Majaringka Nanti kalau setelah Teman-teman Menyelesaikan 40 semester 40 SKS Dan Minimal 3 semester Nanti teman-teman Kalau memang Layak Untuk Nanti Administrasi Ataupun wawancara Nanti bisa Bergabung Dan menjadi Keluarga besar GenB GenB Dan saya udah masuk Tapi nanti Nggak tau loh Di lolosin Tolong dibantu Dan Apa nih Pesan-pesan yang Nanti Yang Untuk Next GenB Pokoknya Jangan sia-siakan Kesempatan Beasiswa Bank Indonesia Ini Teman-teman harus Apa Aktif Berperan Aktif Dalam Segi apapun Terutama dari Bank Indonesia tersebut Misalkan Kalau misalkan Dikasih Kepercayaan oleh Bank Indonesia Itu jangan Jangan sampai Menyianyiakan Jadi Karena ini kan Persaingannya Dengan beribu-ribu Mahasiswa ya Baik Di luar Kampus Ataupun Dalam kampus Jadi Saya harapkan Teman-teman Kalau misalkan Sudah dapat Beasiswa tersebut Teman-teman Hanya dituntut Untuk aktif saja Hanya aktif saja Ikuti kegiatannya Dan Insya Allah Ini sangat membantu Bukan hanya Finansial Tapi pengalaman kita Supaya nanti Setelah lulus Dari Universitas Majalengka Ataupun Kampus yang Bekerja sama Dengan BI Itu bisa menjadi Daya Penyemangat kita Ataupun Kita udah pede lah Kita banyak kenalan Dengan mahasiswa-mahasiswa lain Dan kita udah Apa ya Berinteraksi dengan Pegawai-pegawai Bank Indonesia Jadi kita punya Kepercayaan Dan itu gak semua orang bisa Dan hanya di Genby Dan beasiswa Bank Indonesia Genby itu kan punya slogan Boleh kan kita Di Sini Mas Panja Atau saya yang Mimpin Kamu yang mimpin Itu lah Boleh saya Jadi Untuk slogan Di Genby Indonesia itu Kita ada Genby Energi Untuk negeri Genby Cirebon Semangat kita Membangun Bahasa Luar biasa Terima kasih Mas Rizky Sudah mau Bergabung Di Diundang Di podcast Universitas Majalengka Dan Selamat Melanjutkan Periodenya Semoga sehat selalu Lancar-lancar Skripsinya Dan terima kasih Dan teman-teman Tentunya Di next podcast selanjutnya Kita akan Mengundang Banyak sekali Narasumber yang Seru Dan Tentunya Saksikan terus Podcast Universitas Majalengka Terima kasih Terima kasih Mas Rizky Terima kasih Terima kasih